SAKARI 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 102,6 FM Satu kata peduk bakta pasti selalu di hati Kembali bangga daerah dari Sudiru Satu Lantri Dua Gedung Sate Fem Di Jalan AM Pagi badina, badina pagi Sahabat Sate Fem Di Safari Rabadet Seputar informasi Ramadan hari ini Seperti biasa ya Di Safari Rabadet Kita kehadiran darah sumber Dan kali ini ada dari Stain Madeling Natal Itu bersama Ibu Irma Surya Di Siregar ya Selamat pagi Ibu Selamat pagi Kak Dan kali ini kita akan membahas Mengenai ibadah Ramadan perspektif modern ya Bu Iya betul Sepertinya langsung aja ya Bu Kepertanyaannya perspektif modern Seperti apa gitu Perspektif manajemen modern gitu ya Bu Perspektif manajemen modern Yang seperti apa itu Bu Ya berbicara tentang manajemen modern Itu tidak terlepas dari Tiga komponen Yang terdiri dari Ada input Proses Dan output Yang mana Kalau kita tinjau dari Puasa Ramadan ini Sebagaimana firman Allah Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum Musyam Kama kutiba ala ladhina Mingkabalikum La'alakum Tattakun Jadi input disitu adalah Orang-orang yang beriman Sementara Proses disitu adalah Ibadah puasa Sedangkan outputnya adalah Orang yang bertakwa Begitu Jadi ada tiga ya Ada input Proses Dan outputnya Gitu ya Input termasuk kita nih ya Bu Iya Termasuk kita Dan kalau Prosesnya Mengenai ibadah kita Gitu ya Bu Nah kita fokuskan Ke inputnya dulu nih Yang biasa diartikan Sebagai bahan bakunya Gitu ya Bu Iya betul Ya input Dalam Proses manajemen Modern itu adalah Kitanya Kita disini adalah Khusus orang-orang Yang beriman Begitu Jadi Ketika Dalam manajemen Modern itu Harus ada input Berarti kita adalah Infutnya Yaitu orang-orang yang beriman Yang mana Untuk mencapai Hasil yang baik Yang pertama itu Infutnya Harus diperhatikan Kitanya Orang yang beriman ini Orang yang Mau berpuasa itu Adalah orang yang beriman Sarat utamanya Begitu Kemudian Setelah input ini Ada proses Proses ini Bagaimana nanti Kita menjalani Ibadah puasa Dan ibadah lainnya Seperti itu Sehingga nanti Outputnya Akan bertingkat-tingkatan Ada nanti Bahkan Menurut Imam Al-Ghazali Bahwa ada tingkatan Orang yang berpuasa itu Yang pertama itu adalah Puasa orang yang awam Puasa orang yang awam itu Adalah hanya sekedar Menahan diri dari Lapar Hau Sedahaga Seperti itu Sementara ada yang kedua Itu tingkatannya itu adalah Puasa orang yang khusus Yang mana Mereka tidak hanya Menahan diri dari Dari makan Minum Dan hubungan suami istri Dan seterusnya Tapi mereka Puasa mereka itu Adalah menjaga Mata Telinga Tangan Kaki Seluruh anggota badan Dari hal-hal Yang bisa Mendatangkan maksiat Seperti itu Itu puasa orang yang khusus Dan ini adalah Orang-orang yang Soleh Seperti itu Sementara yang ketiga Itu adalah Puasa khusus Yaitu Ini lebih tinggi lagi Yaitu Dia Menghindari diri Dari memikirkan Selain Allah Jadi Menurut dia Puasa itu adalah Dia Fokusnya hanya Kepada Allah Seperti itu Ketika dia Memikirkan Dunia Harta Dia menganggap Puasanya itu Tidak sah Seperti itu Itulah Puasanya para nabi Jadi Kita berada di tingkatan mana Menurut Masing-masing Aja ya Menurut Kita ada Di tingkatan yang Hanya Awam Hanya tahu puasa Menahan Diri Atau yang memang Satu lagi tadi apa Bu? Satu lagi tadi Puasa orang awam Yang kedua Khusus Yang ketiga Khususul Khususul Itu hanya para nabi Dan sahabatnya ya Yang bisa Khususul Khususus Para Mukorribin Khususul Para wali Baik nih Itu Proses Ya Bu Proses Dalam Menjalankan Ibadah itu Proses Termasuk Puasa Ramadan Ini Rangkaian Tindakan Atau pengelolaan Itu termasuk Proses juga Ya itu Ya betul Jadi kan Di puasa ini Ya kan Ada hal-hal Yang membatalkan Puasa Ada hal-hal Yang membatalkan Pahala puasa Harus kita bedakan Ketika hal-hal Yang membatalkan Puasa itu Adalah termasuk Makan Minum Bahkan Jimak Seperti itu Jimak ini Bukan hanya Membatalkan Puasa juga Tapi ketika Terjadi Jimak Juga wajib Keparat Itu membayar Keparat Yang mana Keparat itu Adalah Puasa Dua bulan Berturut-turut Kalau tidak Sanggup Maka memberi Makan Pakir miskin Sebanyak 60 orang Padahal Makan Minum Berjimak Ini adalah Sesuatu yang Halal Tapi di bulan Ramadan Kita wajib Menahannya Itu masih Level yang Rendah Menahan dari Makan Minum Dan jimak Tadi Akan tetapi Ada Hal-hal Yang membatalkan Pahala puasa Ini seringkali Sebenarnya Kita Kita Lakukan Tanpa kita sadari Misalkan Mata Di bulan Ramadan Kita terkadang Untuk Mengisi Waktu Kita Menonton Televisi Melihat Facebook Melihat IG TikTok Dan seterusnya Disitu Bermunculan Di beranda kita Orang-orang yang Misalkan Menampakkan Aurat Ataupun Konten-konten Yang kurang Bagus Itu sebenarnya Sudah Mengurangi Pahala puasa Mengurangi Pahalanya Bahkan Kalau banyak Dia Bahkan Kita Mendengarkan Impotain Yang isinya Gosip Itu Bahkan Nanti Bisa Menghilangkan Termasuk Gibar Walaupun Kita Hanya Mendengar Walaupun Hanya Mendengar Jadi Memang Dalam Puasa Ini Apa Namanya Banyak Hal Yang Kita Tidak Sadari Sudah Mengurangi Pahalanya Kita Anggap Sepele Ya Kan Dan Bahkan Ini Juga Apa Namanya Kita Puasa Tapi Solatnya Masih Bolong-bolong Kemudian Tidak Menutup Amurat Itu Juga Mengurangi Pahala Puasa Jadi Apa Gunanya Kita Puasa Kalau Tidak Berpahala Hanya Sekedar Menahan Lapar Dan Haus Pokoknya Menjalankan Perintah Rukun Islam Tapi Ini Juga Apa Namanya Hadis Nabi Mengatakan Bahwa Artinya Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Ramadan Dengan Penuh Keimanan Dan Mengharapkan Ridha Allah Maka Diampuni Dosa-dosanya Yang Terdahulu Ini Luar biasa Pahalanya Kalau kita Tahu Tapi Dengan Catatan Dengan Penuh Keimanan Dan Hanya Mengharapkan Ridha Allah Jangan Yang Lain-lain Dan Perlu Juga Kita Ketahui Bahwa Puasa Ini Adalah Ibadah Yang Istimewa Kenapa Ini Memang Hanya Yang Mengetahui Adalah Allah Jadi Puasa Ini Ibadah Khusus Yang Hanya Diketahui Antara Manusia Dan Allah Kalau Salat Bisa Disaksikan Oleh Orang Lain Tapi Kalau Puasa Ketika Kita Sembunyi Sembunyi Minum Di Air Atau Sambil Menyelam Kita Minum Tidak Ada yang Tahu Maka Ini Adalah Ibadah Yang Istimewa Hanya Antara Kita Dan Allah Yang Tahu Dan Bahkan Ini Bisa Melatih Kejujuran Dan Itu Diharapkan Dampaknya Dalam Kehidupan Sehari-hari Kita Lebih Jujur Tidak Berani Memanipulasi Seperti Tidak Berani Korupsi Dan Seterusnya Begitu Dilatih Dari Berpuasa Jadi Kita Dapat Memperkirakan Perbedaan Proses Dalam Melaksanakan Rangkaian Puasa Ini Menyebabkan Perbedaan Tingkat Takwanya Juga Karena Itu Memperbagus Proses Kita Dalam Melaksanakan Rangkaian Ibadah Puasa Dan Ibadah Lain Ini Sangat Penting Kita Memperbaiki Ibadah Ibadah Kita Jadi Kita Dianjurkan Dan Bahkan Diwajibkan Apalagi Dikaitkan Dengan Manajemen Modern Tadi Supaya Outputnya Bagus Maka Kita Diwajibkan Untuk Memperbagus Amalan Kita Diwaktu Ramadhan Caranya Ada dua Sebenarnya Yang pertama Itulah Menahan Menahan Tadi kan Sudah ada Beberapa Tingkatan Yang pertama Menahan Diri dari Hal-hal Yang membatalkan Puasa Itulah Mulai dari Makan Minum Jimak Bahkan Merokok Memasukkan Benda Benda Mulut Hidung Telinga Seperti Itu Dan Seterusnya Kemudian Menahan Diri Dari Hal-hal Yang Mendatangkan Ataupun Mengurangi Pahala puasa Tadi Itu juga Termasuk Bagaimana Cara kita Untuk Mendapatkan Output Yang baik Tadi Seperti Itu Dan Selain Itu Kita Memang Di Bulan Ramadan Ini Karena Ini Adalah Bulan Yang Istimewa Kita Disuruh Disini Bagaimana Maksimal Untuk Melakukan Amal Ibadah Itu Bahkan Ada Sebuah Riwayat Yang Menjelaskan Bahwa Ramadan Ini Adalah Intinya Dari Satu Bulan Intinya Dari Sekian Bulan Yang Ada Dalam Satu Tahun Itu Ketika Kita Bisa Berhasil Melakukan Amal Ibadah Melakukan Kebaikan Kebaikan Di Bulan Ramadan Ini Maka Ini Nanti Akan Berdampak Ke Bulan Bulan Seterusnya Dan Itu Akan Bisa Lebih Membentengi Kita Untuk Lebih Baik Lagi Seperti Itu Jadi Ramadan Ini 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 Adalah Inti Dari Bulan Bulan Yang Ada Seperti Itu Karena Semua Amal Dilipat Gandakan Disini Dibuka Pintu Rahmat Dan Maghfirah Pengampunan Kemudian Apa Namanya Tir dindingnya Api neraka Seperti Baik Sahabat Stop FM Sungguh menarik Pembahasan kita Kali ini Tapi Kita harus Jada dulu Sementara Ibu Karena Ada Iklan Di Sini Top Bersama Kami Di Safari Ramadan